Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman di tangan saya ini sudah ada dua barang ya atau dua benda yang satu ini adalah botol bekas teh pucuk ya teh pucuk harum seperti ini kemudian di tangan kanan saya ini ini ada sebuah hair dryer teman-teman Oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya yaitu memanfaatkan dari botol bekas seperti ini dan juga hair dryer ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman dan pastinya untuk teman-teman pasti belum tahu untuk ide kreatif kali ini jadi kalian wajib menonton untuk video kali ini temen Oke seperti apakah untuk ide kreatifnya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman langsung saja kita buat ya untuk ide kreatifnya kita siapkan alat dan bahannya ini hanya memakai dua benda ini saja teman-teman untuk yang botolnya ini ini kita pakai untuk botolnya saja jadi untuk sisanya ini ini kita buang dulu ya teman-teman setelah saya buang untuk sisanya atau bekasnya ini hasilnya seperti ini sudah sangat bersih ya kemudian untuk mereknya ini ini pun kita buang teman-teman karena kita tidak di endorse ya jadi kita buang saja untuk produknya ini kita buang oke jika sudah seperti ini kita siapkan sebuah cutter ya kita potong di bagian ujungnya sini oke kita potong seperti ini oke seperti ini kemudian untuk tutupnya ini tutupnya kita lepas ya kita buang karena kita tidak manfaatkan teman-teman oke jika sudah seperti ini karena ini masih basah kita lap dulu kita lap dulu ya teman-teman kita lap dulu seperti ini oke jika sudah seperti ini kita siapkan satu bahan lagi teman-teman yaitu kain yang berbentuk jaring-jaring seperti ini nah seperti ini ya teman-teman kain yang berbentuk jaring-jaring seperti ini teman-teman oke selanjutnya untuk kainnya untuk kainnya disini kita lapisan kita lapiskan di bagian air dryernya seperti ini kemudian untuk botolnya kita masukkan seperti ini teman-teman oke kita rapatkan ya wah ternyata gendor teman-teman berarti untuk memotongnya kita salah ya kita potong di depan seperti ini maaf kita potong di depan saja seperti ini di bagian sini ya kita potong lagi kita potong bagian sini oke kita potong bagian depannya oke selanjutnya kita masukkan ya kita masukkan di bagian sini nah ini sudah sangat rapat teman-teman kemudian untuk kainnya untuk kainnya saya disini kita rapikan sedikit karena untuk ukurannya terlalu besar ya kita potong sedikit teman-teman kita potong kita rapikan setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini ini sudah menjadi alat yang sangat bermanfaat nah kalian pasti penasaran ya sebenarnya fungsinya untuk apa sih bang oke langsung saja kita praktekkan teman-teman oke teman-teman fungsi dari alat yang kita buat ini adalah seperti ini jika kita mempunyai anak kecil teman-teman nah itu entah adik kita atau ponakan atau anak kita sendiri jika ada stereofoam seperti ini pastinya biasanya akan dicuil-cuil ya dilembutkan seperti ini nah seperti ini contohnya ini seperti ini untuk membersihkan dari stereofoam yang kecil-kecil seperti ini jika kita sapu pasti akan lari untuk berdebangan saja teman-teman dan pastinya akan sangat susah ya untuk membersihkannya jadi fungsi dari alat ini adalah sebagai vakum cleaner teman-teman nah jika kita menyapunya seperti ini pastinya akan sangat susah ya sehingga kita memerlukan alat yang seperti ini oke langsung saja kita praktekkan ya apakah memang bisa alat yang kita buat ini untuk membersihkan stereofoam yang bersiarakan seperti ini oke fungsinya adalah seperti ini teman-teman nah kita tinggal nyalakan ya untuk alat kita kemudian kita nyalakan seperti ini nah kita lihat seperti ini teman-teman sebagai vakum cleaner ya teman-teman oke seperti ini teman-teman untuk ide kreatif kali ini jadi jika kita kreatif teman-teman nah barang-barang yang biasanya itu orang lain buang seperti botol ini ini bisa kita manfaatkan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman contohnya seperti ini jika kita sudah menuliskan seperti ini kemudian kita tinggal ketok seperti ini nah kita buang di tempat sampah oke saya akan ulangi lagi ya jika untuk stereofoam bersiarakan seperti ini kita nyalakan untuk alat yang kita buat ini kita tinggal masukkan seperti ini oke sehingga untuk rumah kita itu menjadi sangat bersih ya dari stereofoam yang bersiarakan seperti ini teman-teman oke seperti ini ya teman-teman semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa menjadi inspirasi ya dan menjadi alat yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari dekreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya